...izin tinggal di lingkungan kantor imigrasi Nusa Tenggara Barat tahun 2019. KPK menikmati status penahanan perkara kepenyelidikan dan menetapkan tiga pelang sebagai tersangka, yaitu sebagai penerima KUR, Kepala Kantor Imigrasi Pasal Pembangunan Tarang, YRP, Kepala Seksi Interjen dan Penindakan Kantor Imigrasi Pasal Pembangunan Tarang, sedangkan sebagai pemberi antara LIL, Direktur PT UGB, Pengelola Rundang Santai Setelombong. Ataupun pasal yang disangkakan adalah sebagai pihak yang juga menerima KUR dan BNI disangkakan melanggar Pasal 12 A atau Pasal 11 Indang-Urang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah jumpa dengan Undang-Urang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak bidan Rundang Tenggara Barat tahun 2001, sedangkan sebagai pihak yang juga memberi, yang disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 A atau Pasal 13 Indang-Urang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah jumpa dengan Undang-Urang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak bidan Rundang Tenggara Barat. Terima kasih Pak Alex. Sebelum para bukti yang kami perlihatkan, kami persilahkan berada dulu Pak Joni Binti, kerjaan di Pementerian Hukum dan Hap. Silahkan Pak Joni. Terima kasih Pak. Yang kedua, tindakan yang tidak terjuji seperti ini sudah beberapa tahun terjadi di Pementerian Hukum dan 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 Hukum. Yang kedua, tindakan secara konversional dan berinfektivitas. Menyeluhi tindakan-tindakan yang menyalahgunakan kewarnaan yang ada pada industri jenis ini. Ini telah berdua-dua-dua misalnya. Nah seperti yang terjadi pada pagi hari tadi, terjadi kewarnaan. Dan ini sangat menjawabkan kemimpinan Pak Menteri bernama Pak Fahli yang pada peserta ini sedangkan kemampuan. Dan beliau juga telah memberintahkan jenis integrasi untuk mengambil langkah-langkah permuatan integritas terhadap seluruh jenis integrasi. Agar bekerja secara profesional dan berintensitas. Dan dalam berbagai kesempatan, Mimpinan juga telah memberikan dan menyampaikan Tidak akan memberikan toleransi. Bukan hanya terhadap yang berlaku, Yang impisi primer pun tidak diberikan toleransi. Kira-kira ini yang pertama saya sampaikan pada Kurang baik inilah kalau saya bilang ya, Dan ini menjadi satu momentum bagi warga penayang, ya teman-teman, Untuk introspeksi depan. Agar jangan mengulangi lagi pendapatan yang tidak serius. Ini sangat bukai kepercayaan ini. Sangat mencederai kredibilitas yang ada di pemerintah hukuman hak. Yang secara gradual, secara kita mudah memulai untuk memperbaiki pelayanan rumah. Tapi masih ada. Dan tindakan yang dilakukan, Sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh KPK, Kita mempati. Dan kita akan cukup semua pemerintah hukum yang akan dilakukan oleh KPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Silahkan pada tim untuk membawa beberapa apapun yang diamanan dari lokasi. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Udah dipertindah juga, sudah diproses, karena ada toleransi Nah kemarin ke sini langsung berhentikan saja dengan pindah hormat Nah kemudian ada kasus-kasus lain ya Yang seperti di langkah, itu udah Yang terjadi pembakaran, itu udah di Di bedol desa, di setelah satu lapas itu Tapi secara bertahap, karena perlu di assessment Jadi tindakan-tindakan itu udah diterapkan Dan apabila kita melihat dari segi, dari proses pelayanan Mungkin kalau memang masih kurang, pelayanan masih kurang Ya bisa sampaikan kekurangannya Tetapi sepuluh malam saya dan sepanjang setiap tahun saya Itu kalau kita lihat sekarang sudah, Papua ada online Udah cepat sekarang Kecuali memang sudah ada yang beberapa yang dilambat-nambatin Kalau kami beritahu Terutama di Medan juga sudah lebih kask Kalau di expert di Medan Itu kan paling sulit juga dan menertipkannya ya Kemudian dengan masalah melanggar hukum ya Kita serahkan kepada pihak polri Yang berakhir itu masuk di media sosial juga Yang sebelah sakti Biar kapok, biar ditindaklanjuti aja Terus ada lagi yang apa namanya Yang ditangkap oleh di Talimantan di Singkawang Yang ketemu 400 gram itu kan Oleh Polga Itu diproses silahkan Silahkan diproses Dan itu menjadi aset jerang Keturan aset Bukan berarti nanti dari sektor rendah jalan Jalan, jalan Masyarakat seperti yang disarkatkan oleh Pak Alec tadi Adanya lapor masyarakat itu sangat efektif Dan itu kita butuhkan Jadi jangan segan-segan untuk memberikan laporan Apabila terjadi Perbuatan-perbuatan yang menyala gunakan kewelangan Ataupun yang memang melakukan Tindakan tidak terpuji yang bersifat personal Baik itu bersifat personal Maupun itu bersifat kedinasan Kita tidak ada toleransi Sudah banyak itu Kalau nanti mau Data-datanya yang sudah kita berhentikan Meng-log Silahkan datang ke tempat Saya di Yurjen Di Budung Setra Mulia Lantai 16 Kemudian yang bersalah Yang Edi Sindoro Kenapa petugasnya Saya rasa itu dalam proses Disendiri oleh KPK Biarlah KPK Berkasih kesempatan dulu Kalau memang itu ada keterdebatan KPK pasti lebih tahu Ya Pasti lebih tahu Dan kita menunggu Kalau memang itu tidak terlibat Tetap harus tindakan di sepulnernya Tindakan di sepulner ini pun Bisa sampai pemertian dalam tindak omat Tidak masuk aja 40 hari bisa Dipenutikan dalam tindak omat Ya Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan ya Pada kesempatan yang baik ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Saya kira cukup ya Terima kasih Pak Aleh, Pak Joni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih